Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis ya. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu laptop Acer Windows 7. Laptop ini ada keluhan, yaitu tidak bisa masuk Windows, teman-teman ya. Nah, untuk keluhannya itu ada keterangan, harddisk-nya tidak terbaca, teman-teman. Saya akan contohkan seperti ini ya. Jadi, ketika laptop mati dan kita hidupkan, kita tunggu beberapa saat ya. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilan A Disc Read Error. Dan ada keterangan fresh CTRL ALT Delete untuk merestart. Silakan tekan CTRL ALT Delete untuk merestart. Setelah laptopnya merestart, silakan langsung tekan-tekan tombol F8 ya. Dan nanti dia akan muncul tampilan Advanced Boot Options seperti ini. Silakan teman-teman pilih Save Mode ya. Bisa juga teman-teman pilih Revere Your Computer. Namun di tutorial ini kita akan pilih Save Mode. Agar laptopnya masuk ke mode aman untuk kita perbaiki sistemnya, teman-teman ya. Di sini kita tunggu saja sampai proses masuk ke mode aman. Selama dia akan masuk ke tampilan Save Mode seperti ini. Di tampilan ini, di sini teman-teman hanya bisa memperbaiki sistem. Dan untuk tampilan Windows Help & Sufort, kita close saja. Dan silakan buka Start Menunya, lalu buka My Computer. Nah, di bagian File Explorer ini silakan klik kanan Computer dan pilih Manage. Lalu pilih Device Manager. Di sini akan tampil semua driver-driver yang bermasalah. Contoh, ciri-ciri driver yang bermasalah itu bertanda kuning atau bertanda seru. Namun, jika di bagian driver ini tidak ada tanda seru atau tidak ada tanda fanah, silakan teman-teman uninstall driver pada driver kamera, driver sound, driver display adapter, ataupun driver hard disk ya. Kayak gitu. Tinggal di-uninstallin saja. Contoh, cara uninstallnya tinggal klik kanan lalu uninstall. Dan ini boleh di-checklist, boleh juga tidak. Tinggal di-klik OK ya. Kayak gitu teman-teman, kalau misalkan mau di-uninstall. Dan untuk driver sound juga, proses uninstallnya sama, tinggal di-klik kanan ya. Lalu OK. Kayak gitu teman-teman ya. Cara uninstallnya. Karena bisa juga masalah laptop tidak bisa masuk ke Windows ya. Hard disk error pembacaan itu disebabkan karena kesalahan install driver. Kayak gitu. Namun untuk inti, cara penyelesaian atau cara mengatasi masalah disk error, yaitu kita menggunakan setting system configuration. Silakan buka pencarian ya. Nah, di pencarian ini silakan ketik saja MS Config. Ketika ketemu, silakan buka MS Config-nya. Dan kita fokus ke menu boot. Di bagian add spend option ini, kita pilih number processor yang nomor 4. Selanjutnya di bagian startup ini, kita non-aktifkan semuanya. Lalu klik every, dan di bagian menu service ya. Kita klik atau checklist hide dulu. Checklist dulu ya. Di sini teman-teman bisa memilih juga program yang mau di non-aktifkan atau teman-teman mau menon-aktifkan semuanya. Tinggal klik disable all ya. Lalu klik every, dan pilih ok. Nah, di sini tinggal di klik restart saja. Maka laptop ataupun komputernya akan restart. Dan kita tunggu hasilnya. Apakah masih error ya? Ataukah sudah bisa masuk Windows? Kita percepat saja proses restarting-nya. Nah, di tampilan ini langsung enter saja. Dan tak lama dia masuk Windows seperti ini ya. Jadi masalahnya sudah teratasi mudah tanpa menghapus data ataupun tanpa menghapus aplikasi. Ya gitu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mencoba cara ini, namun misalkan masalahnya belum teratasi, mungkin solusi lainnya itu install ulang, teman-teman. Karena untuk Windows 7 itu tidak bisa di-resetnya. Melainkan harus install ulang Windows. Kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.